Polsek Percut Seituan menangkap AF lantaran diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap kekasihnya pada 6 Desember lalu di jalan Budi Utomo Medan, Sumatera Utara. Selain AF, Polsek Percut Seituan juga menangkap AM yang berperan sebagai pengembudi sepeda motor saat penyiraman terhadap pria yang merupakan pengumpul ikan segar di jalan Cemara Medan, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari ditangkapnya AM oleh petugas di kota Sibolga pada 19 Januari lalu. Dari keterangan tersangka AM, diketahui keterlibatan AF yang merupakan kekasih korban bersama dua tersangka lainnya, yakni M, Eksekutor, dan R yang menyediakan air keras. Tersangka M yang juga memiliki hubungan asmara dengan AF dan tersangka R kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Diduga, aksi penyiraman air keras ini telah direncanakan sebelumnya. Disiramkanlah air keras tersebut oleh Mame kepada korban sehingga menyebabkan luka bakar. Motif yang kita dapat dari penyelidikan kasus ini adalah masalah asmara, cemburu. Jadi tersangka Mame cemburu karena feri dekat dengan Icah dan Icah juga merasa kecewa dengan korban karena tidak ada kepastian atas hubungan mereka. Sementara itu tersangka AF mengaku sakit hati kepada AF karena menurutnya suka mengancam M. Caca mengaku yang disiramkan kepada AF adalah air soda api. Peristiwa penyiraman ini terjadi pada 6 Desember 2020 lalu di Jalan Budi Utomo Medan, Sumatera Utara. Kondisi korban kini mulai membaik meski luka bakar yang dialami AF masih membekas. AF kini dibawa keluarganya ke kampung halamannya di Aceh untuk mendapat perawatan di sana. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara